Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Cipu dimanapun Anda berada Welcome to back my channel Irwan Cipu Nah hari ini Irwan akan memberikan tutorial kepada sahabat-sahabat sekalian tentang permasalahan kita tidak bisa mengirim SMS ataupun menerima SMS dari teman-teman kita sahabat kita yang tercinta tapi sebelumnya silahkan subscribe my channel Irwan Cipu kemudian like, komen, share kepada teman-teman sekalian sehingga channel ini menjadi channel yang berkembang dan menjadi channel kebanggaan kita semuanya Nah apabila kita tidak bisa mengirim SMS apalagi yang darurat ataupun yang segera, ini biasanya kita menjadi pusing atau bahkan banyak orang yang stres karena tidak bisa mengirim SMS baik indosat ataupun proprietor-proprietor yang lainnya salah satu contoh disini kita buka saja ada SMS ya ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya akan coba disini menjawab ya Waalaikum warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam coba kita lihat nah ini ada tanah seru merah tidak bisa terkirim Kalau seandainya seperti ini, apalagi yang kita tunggu-tunggu SMS dari teman kita, sahabat kita, ini biasanya menjadi stres juga. Karena biasanya ini ada nomor pusat yang keliru ataupun pernah oleh kita teriset. Kita ulangi lagi di sini, solusinya kita harus dicoba, dilihat ya, bagaimana solusinya. Contoh kita lihat di sini, saya makan saja ya, kita buka pesan, kemudian kita cari di sini titik 3 di atas, nah di sini kita buka. Kemudian kita langsung ke pengaturan, setelah pengaturan kita ada di bawah di sini, karena di sini ada beberapa item, fungsi dari pengaturan pesan di sini. Nah kita klik yang paling bawah tentang pesan, kita buka saja sih, maaf ya, pengaturan lain, ada pengaturan lainnya. Nah di sini ada beberapa, di sini ada di atas ada pesan teks. Nah setelah ini kita lihat pusat pesan. Nah di sini biasanya ini terjadi karena kriset ataupun ya dirubah oleh provider Indosat, karena ini kartunya adalah Indosat, M3. Nah di sini pengaturan pusatnya ataupun pusat pesannya di sini harusnya 628550000. Oke kita atur ya, kita kembali, kita kembali lagi dulu. Kita buka lagi pesan, kita coba untuk menjawab tadi. Mudah-mudahan berhasil ya. Nanti ada di bawah deskripsi ini, ada nomor-nomor pesat pusan dari beberapa provider. Kita coba saja. Nah, pertama lagi, bagaimana kabarnya? Biasanya kalau ingin kita cepat-cepat, apalagi yang tersayang, itu pasti ingin cepat-cepat. Kalau tidak langsung dijawab itu ya stres. Karena bukan oleh pulsa ini masalahnya. Kita kirim saja. Ini kartunya adalah kartu IM3. Kirim. Nah, berarti ternyata benar itu masalahnya adalah dari pesan pusat. Ini sangat gampang sekali, sahabat-sahabat sekalian. Di bawah deskripsi silahkan dilihat. Di sana ada beberapa nomor pusat yang harus dilihat masing-masing. Karena kalau salah itu tidak bisa menerima ataupun mengirim. Oke, sangat mudah sekali. Silahkan. Apabila ada permasalahan-permasalahan, itu bisa diikuti langkah-langkah di channel ini. Dan yang baru gabung, silahkan klik tombol merah subscribe. Kemudian like, komen, share kepada teman-temannya. Dan juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah men-support channel ini. Sampai saat ini, sampai ke angka 20,3 subscribe. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semuanya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax